Banjir yang terjadi beberapa kali dalam 2 tahun terakhir membuat ratusan kilometer jalan di Kabupaten Banjar alami kerusakan. Tahun ini dinas PUPR akan memperbaiki jalan tersebut yang pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. Kondisi jalan rusak di Kabupaten Banjar mencapai ratusan kilometer di beberapa titik ruas jalan. Data dinas PUPR setempat, jalan rusak ringan, sedang hingga berat, totalnya sepanjang 536 kilometer. Perusakan jalan tersebut sebagian besar disebabkan banjir yang terjadi dalam 2 tahun terakhir di Kabupaten Banjar. Untuk jalan kabupaten sepanjang 781,39 kilometer, jalan desa 1116,69 kilometer, jadi total panjang 1.898,08. Masa saat ini panjang jalan dalam kondisi mantap itu 1.361,75 kilometer dan tidak mantap 536,33 kilometer. Rencananya pada tahun 2022 ini, dinas PUPR menganggarkan 10 miliar rupiah untuk perbaikan jalan di 40 titik, yang perbaikannya dilakukan secara bertahap. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sayiri Ainus melaporkan.